Jilang serangan Iran, warga Israel panik karena diteror dengan pesan misterius. Tepatnya pada Jumat 9 Agustus 2024, pesan teror tersebut dikirimkan ke sejumlah warga Israel. Dalam pesan itu, pelaku menekankan bahwa warga Israel akan segera menemui ajalnya pada pekan depan. Dilansir dari tribunews.com, pesan tersebut dikirim ke ponsel warga dengan disertai nama lengkap penerima dan kota tempat mereka tinggal. Menanggapi hal itu, polisi Israel dan Direktorat Cyber Nasional berusaha melacak sumber pesan tersebut. Menurut polisi, tindakan pengiriman pesan seperti itu, termasuk tindakan pidana dan pelakunya berpotensi menerima hukuman penjara. Polisi pun meminta para penerima pesan untuk mengabaikannya dan memblokir nomor pengirim apabila memungkinkan. Diketahui sebelumnya, pesan itu muncun di tengah ancaman serangan balasan oleh Iran dan Hezbollah terhadap Israel. Iran marah besar, karena Israel membunuh kepala biropolitik Hamas Ismail Haniyeh di Iran. Adapun Hezbollah geram, karena salah satu panglimanya, Fuad Suker, dibunuh oleh Israel. Setelah 10.000 tentara IDF tewas dan terluka, 100 perwira militer Israel mengirim surat protes ke pemimpinnya, Hersi Halefi. Ratusan perwira itu tak terima dengan pernyataan para pejabat senior yang sesumbar bahwa kemenangan Israel sudah ada di depan mata. Dilansir dari tribunnews.com pada Senin 12 Agustus 2024, dalam surat tersebut, para perwira Israel mengatakan bahwa situasi di medan perang dengan pernyataan para pejabat sangat berbeda. Menurut para perwira Israel, faksi perlawanan Palestina masih memiliki banyak kemampuan setelah 10 bulan perang. Termasuk kemampuan, lintas perbatasan seperti Urfei. Pesawat tanpa awat, peledak, dan mortir. Sehingga mereka menilai bahwa kemenangan Israel di Gaza masih sangat jauh. Surat tersebut ditanda tangani oleh 100 perwira Israel. Diketahui sebelumnya, pada bulan lalu PM Israel, Benjamin Netanyahu sesumbar bahwa kemenangan sudah dalam jangkauan. Di sisi lain, genosida yang dilakukan Israel itu mendapatkan kecaman dari berbagai pihak. Terlebih sejak 7 Oktober tahun 2023 lalu, aksi IDF telah mengakibatkan lebih dari 39.000 korban jiwa. Yang mana sebagian besar diantaranya merupakan wanita dan anak-anak. Brigad Al-Qassam, sayap militer Hamas kembali beraksi pada hari ke-310 peran. Dalam operasinya, Brigad Al-Qassam meledakan gedung persembunyian IDF di Rafah dengan peluru RPG termobarik. Dilansir dari Al-Mayadeen, pada Senin 12 Agustus, Brigad Al-Qassam mengklaim serangan tersebut tepat sasaran. Menurut laporannya, peledak tersebut meruntuhkan gedung persembunyian IDF. Buntut serangan itu, sejumlah tentara yang ada di dalamnya pun tewas tertimbun. Selesai insiden tersebut, helikopter Israel terlihat sibuk mengangkut jasad para tentara. Adegan itu pun dilihat langsung oleh Brigad Al-Qassam. Selain serangan tersebut, Brigad Al-Qassam juga mengaku menghabisi pasukan infanteri di timur Rafah di hari yang sama. Mereka mengadang pasukan infanteri sionis itu dengan menanam peredak rakitan di tanah dan diledakkan saat musuh melintasinya. Serangan itu pun, diklaim melukai dan menewaskan sejumlah tentara. Pelabuhan Haifa di Israel kemungkinan besar akan menjadi target serangan, apabila Hezbollah benar-benar akan membalas kematian pemimpin politik Hamas, Ismail Haniyeh. Keberadaan kilang terbesar yang berada di wilayah tersebut pun terancam. Diketahui, Haifa sendiri merupakan pelabuhan industri yang luas. Kota tersebut juga berpenduduk 280 ribu jiwa. Penduduk Haifa saat ini tengah waspada soal potensi ledakan besar yang diluncurkan Hezbollah dari Lebanon. Pasalnya, di sana menjadi tempat menampung kilang minyak terbesar Israel, tangke bahan bakar raksasa, dan fasilitas lain yang mudah terbakar. Bayangan perang Lebanon ke-2 tahun, 2006 melawan Hezbollah, menjadi ketakutan sendiri bagi warga Israel. Roket-roket militan yang didukung Iran itu berulang kali menghantam kota tersebut, selanjutnya menghancurkan rumah-rumah, dan menyebabkan lebih dari selusin orang tewas. Ancaman Iran dan Hezbollah untuk membalas kematian Haniyeh menjadi perhatian utama. Mereka menyadari akan ada kerusakan besar yang ditimbulkan dari serangan tersebut. Meski demikian, warga Israel berharap kerusakan yang ditimbulkan tak separah yang mereka bayangkan. Download Tribune X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.